selamat datang di video kedua mengenai materi unity ini pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai objek-objek yang kita gunakan pada game 2 dimensi objek-objek dasar berikut kita dapat lihat adalah seperti bagian di samping ini, di bagian hierarki kita bisa melihat ada background di paling belakang lalu kita memiliki beberapa batu bata atau kita sebut brick disini yang merupakan sebuah gambar lalu satu lagi kita memiliki gambar Mario disini objek-objek ini adalah objek-objek yang paling sering digunakan jika kita menggunakan unity untuk membuat game 2 dimensi pertama-tama misalkan kita coba main-main untuk di objek Mario nah kita bisa lihat di sebelah kanan pada objek 2 dimensi dasar di unity kita bisa melihat ada 2 komponen yang berada pada objek ini yaitu yang pertama adalah transform untuk menyimpan posisi, rotasi, dan skala lalu yang kedua adalah sprite renderer sprite renderer ini adalah komponen yang digunakan untuk menggambar gambar Mario ini dari sebuah gambar yang kita ambil atau yang kita buat dari scratch menjadi sebuah objek yang bisa dilihat di dalam game engine unity disini kita dapat lihat bahwa disini terdapat sebuah parameter yang bernama sprite sprite ini menentukan gambar apa yang kita tampilkan sebagai contoh misalkan saya tarik gambar brick dari project dari dalam folder texture project gambar brick ini saya tarik ke dalam sini maka secara otomatis gambar yang ditampilkan akan berubah menyerupai dengan gambar yang kita masukkan ke dalam parameter sprite ini lalu kita kembalikan menjadi Mario lalu berikutnya ada parameter yang bernama color color ini digunakan untuk memberikan aksen warna yang berbeda pada gambar jika kita menggunakan warna putih atau color putih maka yang terjadi adalah kita akan melihat gambar sesuai dengan warna aslinya tetapi apabila kita klik lalu kita ubah menjadi merah maka yang terjadi adalah gambar aslinya akan diberikan overlay warna merah di depannya sehingga gambar tadi akan mendapatkan kesan warna merah atau kita ubah menjadi hijau maka akan mendapatkan kesan warna hijau dan ini bisa kita ubah-ubah sesuka hati sesuai dengan keperluan kita kita kembalikan ke warna putih berikutnya yang ketiga ada parameter yang dinamakan dengan flip di mana flip ini adalah kita bisa melakukan rotasi terhadap gambar ini tanpa mengubah rotasi dari objek di bagian atas ini tetapi misalkan kita mau ubah arah dari si Mario ini kita ubah arah secara X-nya atau horizontal maka yang terjadi adalah dia akan mengarah ke arah sebaliknya dari gambar yang harusnya melihat ke arah sebelah kanan menjadi sebelah kiri begitu juga dengan flip Y flip Y ini akan mengubah orientasi gambar ini secara vertikal jadi kalau kita pilih dia akan terbalik seperti ini kalau kita hilangkan flip X-nya dia akan tetap melihat ke kanan dan tetap terbalik karena Y-nya masih dipilih kalau kita hilangkan maka dia akan kembali ke dasar berikutnya ada yang dinamakan dengan material material ini sendiri dapat berguna jika apa jika kita memerlukan efek-efek tertentu yang sulit dibuat dengan menggunakan gambar biasa sebagai contoh kita bisa memberikan efek metallic kepada gambar yang kita punya itu dengan menggunakan material tetapi itu akan ada di materi lain berikutnya kita akan melihat untuk draw mode draw mode ini terdapat tiga pilihan simple ini adalah kita mengambil sebuah gambar lalu menampilkannya sesuai dengan ukuran lalu ada slice slice ini kita menggunakan gambar yang bisa di slice dan terakhir adalah tile tile ini adalah kita bisa menggunakan sebuah gambar lalu akan digambar ulang tetapi kita hanya menggunakan yang simple saja untuk tutorial ini nanti kalian bisa melihat lagi untuk penggunaan slice dan tile berikutnya kita dapat melihat untuk sorting layer disini kita bisa menambahkan sesuatu yang dinamakan dengan layer dimana layer itu berarti susunan dari objek-objek yang kita punya jadi kita bisa memberikan beberapa macam layer untuk objek-objek yang kita punya dan kita bisa menentukan layer mana dulu yang digambar sehingga layer yang ada di belakang itu menjadi tertutup atau selain sorting layer kita bisa menggunakan order in layer disini order in layer kita tulis sebagai satu jadi jika ada dua objek yang berada di posisi sama tetapi ada objek salah satu objek yang memiliki order in layer lebih besar maka yang lebih besar akan muncul di depan sebagai contoh adalah Mario dengan background ini background diberikan order in layer 0 sementara Mario 1 sehingga yang terjadi adalah Mario berada di depan kalau kita ubah order in layer background menjadi dua maka Mario tadi akan hilang sebenarnya Mario tersebut tetap ada objeknya tetap ada tetapi tertutup oleh objek background tersebut karena order in layer-nya lebih besar sehingga kita harus menentukan objek apa saja yang berada di depan dan apa saja yang berada di belakang dan yang terakhir adalah ada yang dinamakan dengan mask interaction artinya kita bisa melakukan masking terhadap objek-objek dua dimensi ini tetapi pada video ini kita belum masuk ke materi ini jadi kita tinggalkan dulu saja berikutnya yang penting lagi sebelum kita memulai membuat game adalah bagaimana cara kita menambahkan objek pada scene yang kita punya salah satu caranya adalah dengan menggunakan klik kanan di hierarki lalu memilih to the object lalu memilih sprite ini adalah langkah dasar yang kita gunakan pada awalnya sprite ini seharusnya masih belum memiliki gambar apa-apa sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa tetapi dengan cara kita melakukan drag gambar saya akan melakukan drag gambar Mario maka sprite ini akan memiliki gambar Mario tetapi disini kebetulan karena posisinya sama dengan Mario maka tidak terlalu terlihat maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menggeser objek new sprite ini dengan cara seperti apa di kiri atas kita bisa klik tombol tanda panah ini dimana tombol tanda panah ini artinya adalah kita mau mengubah pointer kita untuk mengubah posisi dari objek tersebut misalkan saya tarik bagian merahnya maka dia akan bergerak lalu kita coba kembalikan ke awal jadi saya bisa klik disini lalu saya bisa scroll ke atas dan pilih none ini adalah apa yang terjadi jika sprite render kita tidak memiliki sprite dia akan ada di dalam game kita tetapi tidak memberikan gambar apa-apa lalu jika kita masukkan gambar seperti tadi dan kita ubah warnanya supaya terlihat berbeda maka seperti yang tadi saya bilang jika kita memilih di atas ini klik di atas ini maka kita bisa menggerak-gerakkan objek ini sesuka hati ke posisi manapun tetapi kita lihat lagi di sebelah kanan angka yang dihasilkan biasanya berupa desimal sehingga tidak terlalu rapi jika kita menggunakan gaya tarik-tarik seperti ini maka selain cara ini kita bisa menggunakan tombol control pada keyboard untuk mengubah posisi objek tersebut secara 1 unit 1 unit jadi kalau saya tahan control lalu saya geser maka dapat kita lihat perubahan pada posisi disini akan berubah dengan menggunakan angka bulat 1,2,3, dan seterusnya lalu jika anda melakukan kesalahan dalam menggeser objek dan ingin kembali ke posisi tengah-tengah disini maka kita bisa klik gambar roda berikut lalu kita bisa pilih reset position maka dia akan menjadi ada di tengah-tengah seperti ini untuk menggerakkan kamera di scene seperti ini menggerakkan ke kiri ke kanan kita bisa mengklik tombol tangan ini lalu kita geser atau cara cepatnya adalah kita menggunakan klik tengah klik tengah kita bisa tahan lalu kita bisa geser untuk tampilannya lalu kita bisa juga melakukan zoom in zoom in, zoom out dengan menggunakan scroll lalu kita bisa memilih dengan menggunakan klik di dalam sebuah scene jadi kita bisa klik lalu disini akan terlihat objek apa yang kita pilih kurang lebih seperti itu berikutnya yang belum kita lakukan adalah disini terdapat rotasi kita bisa mencoba melakukannya dengan menggunakan tombol ketiga dari kiri disini akan muncul lalu kita bisa melakukan rotasi dapat kita lihat jika kita melakukan rotasi seperti ini yang bergerak adalah rotasi untuk point Z sama dengan tadi kita bisa melakukan dengan menahan tombol kontrol kita bisa melakukan perubahannya menjadi lebih kita bisa melakukan perubahannya dengan lebih presisi karena ada kelipatan dari 5 untuk perubahannya dapat kita lihat di Z ini kita kembalikan ke 0 kita juga bisa langsung melakukan perubahan langsung dari bagian inspector misalkan saya ingin objek ini memiliki rotasi X sebesar 30 maka kita cukup ketik 30 derajat disini lalu dia akan otomatis melakukan rotasi di dalam scene nya mengikuti sama dengan isi dari inspector di sebelah sini berikutnya kita memiliki scale disini dimana scale ini akan mengubah ukuran dari objek yang kita punya misalkan saya ubah menjadi 2 dan 2 maaf 2 dan 2 maka objek ini akan menjadi 2 kali lebih besar dari objek lain yang ukurannya sama yang seharusnya sama karena kita sudah memperbesar sebanyak 2 kali di bagian X dan di bagian Y nya kurang lebih untuk video ini sampai situ dulu terima kasih sudah mendengarkan kita akan melanjutkan ke video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati